Pemirsa Pemkap Guleleng telah memenuhi Standar Universal Health Coverage atau UAC tahun 2022. Kini sebanyak 95% penduduk miskin di Bali Utara telah tercover Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat atau JKN KIS. PJ Bupati Ketut Lihat Nyana mengatakan penduduk miskin yang sudah tercatat dalam data terpadu kesejahteraan sosial di DKS, Kementerian Sosial dari Kauford dengan JKN KIS. Namun masih ada penduduk miskin penyandam disabilitas dan orang dengan gangguan jiwa UTKJ tidak tercatat sebagai peserta JKN KIS. PJ Bupati Lihat Nyana menjamin penduduk miskin yang tercecah tersebut akan mendapat pembiayaan oleh Pemkap ketika memenuhkan pengobatan di rumah sakit. Menurut Lihat Nyana, penduduk miskin yang tercecah dari DKS ini bisa dilayani di rumah sakit dengan membawa dua syarat. Pertama, membawa surat keterangan dari perbekal lurah yang menyatakan sebagai penduduk kurang mampu. Kedua, menunjukkan surat pertanggung jawaban mutlak SPTJM perbekal atau lurah. Sejauh ini, sudah ada lebih dari 444 penduduk kurang mampu yang semula tercecer dan tidak memiliki JKN KIS berhasil dilayani di rumah sakit. Tak itu saja, DKS melakukan pemutahiran data sehingga penduduk persangkutan bisa mengakses program sosial yang lain. Ketua DPRD Gede Supriyata menyambut positif kebijakan PMK Bulelem. Dengan kebijakan ini, masalah penduduk miskin tak memiliki JKN KIS sampai tidak bisa berobat ke rumah sakit dipastikan sekarang dapat tertangani dengan baik. Pihaknya juga mengapresiasi PJ Bupati yang merebaskan pendamping PKH di Desa Kelurahan memfasilitasi pengenungan dua syarat minimal itu. Hal tersebut akan memudahkan penduduk miskin sehingga tidak harus pulang balik mengurus administrasi. Budi Harto Balipos melaporkan. Terima kasih telah menonton!